Ini dia daftar 12 mobil keluarga yang menyuguhkan kemewahan dengan fitur dan spesifikasi yang premium, dari merek Jepang, Korea, dan Eropa. Apakah Anda menginginkan mobil keluarga? Mobil baris bawah bisa dijadikan mobil keluarga, bahkan mungkin oleh semua anggota keluarga besar, karena kapasitasnya yang besar. Selain itu tampilannya yang mewah dan berkualitas juga membuat kita semakin nyaman saat berkendara. Yuk simak ulasannya. Terima kasih telah menonton! Sedia banyak mobil keluarga dari berbagai merek antara lain Nissan, Toyota, Honda, Kia, Mercy, bahkan VW. Kami membahas semuanya mulai dari merek Jepang, hingga merek Eropa. 1. Nissan Serena Walaupun Nissan Serena tidak begitu populer dan kurang diminati masyarakat, namun merupakan mobil keluarga yang banyak digunakan oleh banyak keluarga. Harganya sekitar Rp 465-509 juta. Desain persegi dan elegan generasi terbaru dilengkapi dengan banyak fungsi. Nissan Serena dibekali mesin 2.0 liter. Sejak diluncurkan pada tahun 1990-an, MPV mewah ini menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Sejak dirilis, mobil ini telah mendapatkan 3 generasi dan model. Keunikan lain dari Nissan Serena adalah eksteriornya yang terkesan kental dengan gaya Jepang. 2. VW Caravelle Mobil mewah ini juga merupakan MPV mewah untuk keluarga premium. Awalnya, di tahun 90-an, mobil Caravelle digunakan sebagai kendaraan fungsional untuk kalangan atas. Sejak 2016, Caravelle identik dengan cita rasa Eropa, tersedia dengan bensin 2.0 Turbo Gold GTI. Harga mobil baru ini memang masih cukup tinggi. Namun jika ingin mencari mobil bekas harganya masih berkisar Rp 80-100 juta. Terima kasih telah menonton! 3. Toyota New Venturer Kita mengenal Toyota ini sebagai Kijang Innova. Namun belakangan, generasi terbaru diluncurkan dan menempatkan merek Toyota New Venturer di garis depan. Mobil keluarga ini menjadi pilihan yang lebih mewah dari Kijang Innova. Harga mobil ini sekitar Rp 419 juta. Dengan harga tersebut, kami mendapatkan kenyamanan terbaik di kelas mobil MPV. 4. Toyota Foxy Mobil ini merupakan pesaing terdekat Nissan Serena di segmen premium MPV. Kapasitas mesinnya juga sama, 2000 cm3. Keunikan Toyota Foxy adalah dua unit sunroof depan dan tengah. Ukuran interior yang lapang membuat mobil ini cocok disebut sebagai mobil keluarga yang mewah. Diberi nama Baby Alphard, Toyota Foxy dibanderol Rp 510 jutaan. Terdapat beberapa pilihan tempat duduk dan konfigurasi yaitu untuk 6-9 penumpang. Mobil berpenggerak roda belakang ini merupakan salah satu mobil keluarga terbaik. Terima kasih telah menonton! Honda Odyssey Honda Odyssey dibanderol dengan harga yang lumayan tinggi, yakni Rp 899 jutaan on the road Jakarta. Dengan harga tersebut, Honda Odyssey tergolong mobil keluarga yang mewah. Namun, harga yang mahal itu sebanding dengan spesifikasi yang kami terima. Selain didatangkan langsung dari Jepang, mobil ini juga memiliki fitur keselamatan yang canggih. Pasalnya, mobil MPV mewah ini awalnya didesain dengan cita rasa sporty. Selain memberikan kesan mewah, mobil ini juga menawarkan kenikmatan berkendara layaknya sedan mewah Honda. 7. Hyundai Staria Hyundai Staria juga dijual dengan harga yang sangat terjangkau yakni Rp 888-1 miliar. Dengan harga tersebut, Hyundai Staria langsung masuk ke dalam daftar mobil keluarga mewah. Eksterior mobil ini dibuat dengan desain futuristik dan luar biasa yang menjadi ciri khas dari mobil asal Korea Selatan ini. 8. Kia Grand Carnival Mobil mewah untuk mobil keluarga di Indonesia selanjutnya adalah Kia Grand Carnival. Mobil ini dihadirkan di GIIAS 2021. Sejak awal, Grand Carnival dimaksudkan untuk menggantikan Kia Grand Sedona yang tidak lagi dijual secara resmi. Harganya antara Rp 888-1 miliar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!